Halo teman-teman, apa kabarnya? Apakah sehat? Dalam video kali ini membahas cara membuat sebuah garis di AutoCAD 2022. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengenalkan beberapa menu yang ada di AutoCAD 2022. Untuk menu Land Polyland Circle R sampai ke base ini, ini namanya toolbar. Kemudian di bagian tengah ini adalah lembar kerjanya dan di bagian ini putih adalah Command. Oke, untuk membuat sebuah garis bisa menggunakan toolbar Land atau bisa menggunakan Command. Oke, jika ingin menggunakan toolbar Land, tinggal klik saja kemudian arahkan ke lembar kerja. Klik, nah, misalnya ke kanan sebesar 100. Nah, ini maka akan menjadi sebuah garis lurus horizontal. Jika menggunakan Command, caranya ketik Land, kemudian Enter. Tinggal arahkan ke lembar kerja. Dari sini ke kanan sebesar 100. Nah, ini juga sama menggunakan perintah Command. Kemudian, jika ingin membuat garis vertikal, tinggal klik sini, arahkan ke bawah atau ke atas. Misalnya di sini 50. Nah, seperti ini. Cara mudah membuat sebuah garis di AutoCAD 2022. Selanjutnya, cara membuat garis miring di AutoCAD 2022. Caranya, pertama klik toolbar Land, kemudian arahkan ke pojok ini. Nah, tinggal isi nominal panjang dari garis yang ingin dibuat. Misalnya sama-sama 100. Kemudian, tentukan sudutnya dengan cara kurung buka. Di sini, aku mengisi sudut sebesar 15 derajat. Kemudian, Enter. Nah, ini sudutnya sebesar 15 derajat. Ulangin ya. Misalnya ini. Klik, kemudian panjang garisnya berapa. Misalnya 120. Kemudian, kurung buka. Isikan derajatnya mau sudutnya berapa. Misalnya 10. Nah, ini derajatnya 10. Dan ini derajatnya 15. Selain menggunakan komen tadi, bisa juga menggunakan polar tracking. Nah, ini namanya polar tracking. Dan ada beberapa sudut. Garit aritmatika ya. 5, 10, 15, 20, 25. Intinya kelipatan 5. Kemudian 10, 20, kelipatan 10, kelipatan 15, kelipatan 18. Oke, untuk membuat sudut 15 derajat misalnya, bisa menggunakan kelipatan 5 maupun kelipatan 15. Misalnya, kelipatan 5 saja ya. Kemudian, bikin line. Klik area ini. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah polar tracking-nya. Ini 25 derajat. Dan ini 30 derajat. Oke. Dan ini 15 derajat. Nah, misalnya 30 derajat seperti ini. Tinggal dikasih nominal panjangnya 100. Oke. Begitu juga untuk garis miring di garis vertikal. Nah, ini 45 dengan panjang 50. Ini cara membuat garis miring di AutoCAD 2022. Kemudian, untuk membuat sebuah garis putus-putus di AutoCAD 2022, caranya seperti ini. Pertama, klik line. Kemudian, di sini saya memberi contoh nominal 100. Nah, ini kan garisnya masih nyambung. Saya akan buat garis ini menjadi putus-putus. Caranya, ketik di comment. Namanya, line type. Kemudian, enter. Nah, di sini, selanjutnya, loads. Silakan pilih garis putus-putus yang diinginkan. Misalnya, di bagian atas ini ya. Garis putus-putus lurus. Kemudian, OK. Dan di sini, OK. Selanjutnya, klik garis ini. Yang garis lurus ini akan dibuat putus-putus. Klik. Kemudian, klik kanan. Klik kanan. Properties. Nah, di sini, ada namanya dengan line type. Klik, ganti yang putus-putus. Nah, seperti ini. Terkadang kan, garis putus-putus ini terlalu besar. Bisa diperkecil menggunakan skala line-nya. Klik angka 1 ini. Kemudian, isikan misalnya 0,5. Nah, maka akan menjadi lebih kecil. Jika saya ganti menjadi 5, maka akan menjadi lebih besar ya. Tinggal atur skalanya. Oke, ini untuk membuat sebuah garis putus-putus. Selanjutnya, untuk membuat sebuah garis dengan ketebalan yang berbeda. Misalnya di sini, saya bikin sebuah garis lagi. Sebanyak 2 buah. Nah, kemudian, untuk membuat sebuah garis dengan ketebalan berbeda, caranya, klik garisnya, kemudian klik kanan, properties, kemudian di sini ada line-wax, klik saja, kemudian tentukan ketebalan garisnya. Bisa 0,5, saya klik, nah, kemudian, escape. dan ini, saya ganti juga ya, menggunakan ukuran 1 mili. Dan enter. Nah, selanjutnya, ini kan belum ada perbedaan. Untuk membedakan, caranya, di sini ada custom mesh, klik, kemudian line-wax, ini dicentang, dan ini di sini, silakan di on. Nah, ini akan muncul perbedaan ketebalan garisnya. Ini yang tadinya 0,5, dan ini, garis 1 milimeter. Oke. Kemudian, di sini, ada perintah polyline. Polyline itu sama untuk membuat sebuah garis, seperti ini ya, seperti perintah line. Nah, misalnya ini perintah polyline. Kemudian, di samping kanannya, adalah perintah line. Perbedaannya apa? Untuk garis yang dibuat dengan polyline, dan garis yang dibuat dengan perintah line. Perbedaannya, jika menggunakan polyline, maka garis yang bersentuhan ini akan saling terikat satu sama lain. Akan tetapi, jika menggunakan line, maka garis yang terikat ini, di ujung-ujung ini, tidak saling berhubung satu sama lain. Seperti ini, jika saya klik bagian garis bawah ini, nah, maka yang lain akan ikut kepilih. Sedangkan, jika menggunakan line, klik, nah, garis ini dan ini, tidak ikut kepilih. Nah, oke, seperti ini. Mungkin sekian saja, menjelaskan cara, membuat sebuah garis di AutoCAD 2022. Jika ada kritik maupun saran, silakan di kolom komentar, supaya video ini bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, dan terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.